Halo Pak Nanti kita njemput lagi Pak ya Loh Pak, Pak nanti Oke Di luar Loh 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 Jalan masih Petek karena berhujan Baru dipenai juga ini jalan Petek seperti ini Tapi kalau kering ya enak ya Kalau pas sudah Nah ini jalur Jogjakarta Biasanya Pak Ase luar biasa Ya Alhamdulillah Sudah membantu Sangat membantu ya Sudah sangat membantu sekali Ya sedangkan yang disana itu kan Dulu jalanan kayak mana ya Pak Tapi untuk Sekarang sudah lancar ya Ya kalau hujan ya memang bisa dimaklumi Tapi kan kalau dulu kan Biar hujan biar tanas itu kan jalan Aduh Makanya kami mendukung dan mendoakan Semoga Pak Ase jadilah Amin Biar berkelanjutan programnya Amin Amin Jadi hari ini Kami Semua Lombongan Mau Ikut membantu Kalau sudah Kalau masih Kalau belum jadi Tapi jembatan juga Pak Belum Dari tadi pagi hujan Dari tadi pagi hujan Siang baru sampai ke sini Ada Bang Reval Pak Sasrun Sudah Putra 81 Matrim 125 Tapi kita Lebongan di sini Saya terakhir ke sini Dulu Waktu Pembuatan ini Pak Dulu yang langsir ini Kayu kan saya Dari Apung Situ Sama Mas Sasrun ya Sama Mas Sasrun Sama Mas Sasrun Nih Mantap juga jeruknya Ini Pak Pak Dulu apa Kamu itu sama sholat Eh Nggak tahu Kayaknya ya Di sini dulu kan Ya Barang Yang ikut Sini dulu nggak Minum-minum dulu Jadi kita Sambil Lunggu temannya Masih di belakang ya Sebagian dijemput Pakai motor Karena lumayan jauh Kalau jalan kaki Dari Tadi sana tuh Sini tuh Lumayan Capek ya Sedangkan ini Naik motor aja Berapa menit Saya mulai dari sana Itu sekitar Empat menitan itu Empat menitan Jadi Lumayan jauh Apalagi jalanan Bacak Habis hujan Kita mampir dulu Assalamualaikum Masih menunggu Masih menunggu Patah kah Waduh Ini habis makan Lewat jembatan sini Langsung patah ini Tadi Rombongan Keberatan Kebenyangan Kebenyangan Aduh Jembatannya langsung patah ini Oh Patu geli Baiklah Teman-teman semuanya Kita mau lanjut Ke tempat Musolah bersama rombongan Sebagian sudah jalan duluan Jadi kita Jalan sama Rombongan ya Tadi Dari sana Jadi disuruh Mampir dulu Untuk makan siang Sebelumnya Saya buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa Dan ketemu lagi Dengan video youtube Putri Tunggal 84 Kali ini saya berada di Transmigrasi UPT Spungur 2016 Di Jogjak Daerah Yogyakarta ini ya Kampung Yogyakarta Jogjak istimewa Oke Jadi kita mau Rencananya Mau membantu Membuat jembatan ya Kerja bakti Kerja bakti Seperti itu ya Kerja bakti Luar biasa Jadi Kami disini Berberapa ya Berbanyak ya Jadi Kalau dari rombongan saya Dari Selimau Atau dari Ya dari Selimau ya Itu ada Empat orang Lima Empat Sama bank Reval ya Terus ditambah lagi Sama bank Madrim Satu dua lima Oke Luar biasa Mari kita Lanjutkan Kita mau Cari-cari Mau lihat dulu Pembangunannya Seperti apa Karena Dulu saya pernah Sininya Waktu tahun 2016 Terakhir Masuk ya Saat itu Saya masih Masih Apa namanya Pejuang Sampai sekarang pun Pejuang Jadi Anggak Artinya Waktu dulu Pejuang Melangsir Kayu-kayu Kan Kayu-kayu Yang mau Dibikin Untuk rumah-rumah Teras Ya Betul sekali Ini Kawan-kawan Ini jembatannya Baru Ini ya Ini baru Lebar Lebar 2 meter Yang ini Cuma 1 meter Jadi Waktu dibangun Dulu Masih bersih Tidak ada Rumput-rumput Seperti ini Tapi sekarang Sudah Banyak Rumput Bersih Dulu Parit Ini Parit Ini Juga Saya sering Lewat Balik Dulu Kalau pulang Lewat Parit Sini Sering Kalau pulang Lewatnya Sini Pasti Karena Sini Langsung Tembusnya Sungai Sana Tadi Tidak Menuju Muara Yang Disitu Langsung Muara Situ Kan Ketembus Apung Dulu Kayunya Sini Ambil Dari Apung Gitu Alhamdulillah Ya Sama Ya Dari Mulai 2015 2016 2017 Alhamdulillah Saya Apa Ini Kreator Kreator Aduh Belakanya Apang Matrim Polong Polong Ini kan Selananya Memang Selananya Untuk Untuk Kerja Ya Betul Mohon Maaf Kalau Setiap Tadi Saya Masuk Kamera Selananya Ini Ini Karena Ini Selananya Untuk Kerja Untuk Kerja Ya Berarti Ya Juga Karena Memang Punyanya Cuman Ini Ini Jadi Kita Sekarang Sudah Mendekati Tempat Pembuatan Jembatan Musola Ya Musola Apa Al-Mustafa Al-Mustafa Ini Juga Ada Rumah Yang Seperti Di Bapak Sudiwani Warnanya Hijau Cerah Lahanya Sangat Ini Mantep Ini Baru Ditanggul Tanggul Ini Katanya Ini Katanya Sebenarnya Kami Mau datang Dari pagi Tadi pagi Cuman Karena Hujan Jadi Siang Ini Baru Bisa Kesini Seperti Itu Dan Alhamdulillah Ini Jembatannya Tinggal Apa Ini Memasang Papan Atau Apa Ini Sangat Antusias Sekali Warga Disini Untuk Membuat Jembatan Kotong Rojong Membuat Jembatan Seperti Ini Alhamdulillah Itu Banyak Sekali Warga Disini Karena Tadi Malam Dilembur Sampai Jam 11 Malam Untuk Memasang Tunggul Luar Biasa Ada Mbah Aris Disini Ini Biasa Kabar Mbah Say Say Monggo Atam Mbah Aris Disini Ternyata Oh Udah Dari Tadi 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 Pagi Pagi Hujan Tetap Kerja Mbah Tadi Sampai Jam 11 Malam Gitu Betul Katanya Tadi Malam Menancap Tunggul Itu Malam Malam Ini Tadi Pagi Tinggal Tunggul Tinggal Menancap Tunggul Sampai Alhamdulillah Lina Ancap Pajah Tele Oke Jadi Seperti ini Teman-Teman Semuanya Proses Pembangunannya Pembuatannya Bentar Kita Mau ikut Juga Pembangunan Tempat Tengah Tengah Hik Bintir Bintir Pembangunan Pembangunan iyalah mau menyetater ini Aduh kok lolos lagi ya lolos lagi nih kita percobaan dulu nih kawan-kawan kalau ini tidak nyala nanti kita serahkan kepada ahlinya atau yang berwajib Iya itu ahlinya itu iya hahaha Sisi kutaknya kutaknya bisa stator klik Iya bener-bener Bismillahirrahmanirrahim Bisa mana ya? Bisa mana ya? Dengap yang lima tele tele Lajar saya Mbah Ares Bismillahirrahmanirrahim Lajar Alhamdulillah Sangat Banyak ya tadi malam Rencana itu mobil lembur cuma 3 orang Tapi yang datang itu sampai 11 orang Jadi pagi-pagi Tinggal melanjutkan yaitu Pemasangan Sebagian tunggul yang belum Apa namanya ini Belum tertancap Setelah itu dilanjutkan dengan Pemasangan slop ya seperti itu Karena warga sini Antosiasi sekali untuk Potong royong ya Membuat jembatan Dan disini banyak sekali warga-warga Dan teman-teman saya disini Jadi Jadi Setelah di Pasang Slop seperti itu Langsung Diterjakan Eh di pemasangan Tapannya Oke Insya Allah nanti ini Bisa selesai ya Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih Pada hamba-hamba Allah yang Di luar sana Mudah-mudahan Panjangan Semua Di sana dalam Selalu sehat Panjang umur Dan murah rezeki Karena berkat hamba-hamba Allah lah Musho lah Di Apa namanya Lilaya Jogja ini Insya Allah Bisa direnovasi lagi Ditempati kembali ya Karena Sudah Lumayan Apa ya Ini Bukan lumayan lagi Ini sudah Perlu direnovasi ya Karena sudah Lama sekali Jadi banyak-banyak Kayu-kayu yang sudah Jabuk atau Busuk Membusuk ya Seperti itu Jadi terima kasih Sekali lagi Terima kasih Buat Hamba-hamba Allah Yang di luar sana Yang sudah Membantu Sudah mengulurkan Sedikit rezekinya Untuk Pembangunan Musho lah Di wilayah Jogja Transmigrasi Sepungur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara ini Terima kasih Jadi Sebelum Saya mau Ikut Membantu Atau Ya ikut Membantu ya Jadi saya ambil video dulu Supaya Nanti saat membantu Saya tidak Apa ya Pegang-pegang Kamera lagi Ya Jumpa lagi Libur gak? Libur dong Hujan Hujan Jadi ke sini dulu Emang begitu kan jam lorong Oh jam lorong Wih sih Mantep lah Di sini Di sini jam 2 Di sana Oh lembur di sana Di sini baru datang Oh iyalah Ya memang hujan tadi kan Mantep lah Mantap Jadi ini Pak Masri mau Rencana mau buat apa ini Saya Mau Belajar Menyensor Supaya nanti saya bisa jadi tukang sensor Oh gitu Oh iya Begitu kira-kira kawan-kawan Hehehe 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 Jadi dari pagi atau siang pak? Ya pagi Tadi malam itu lembur Sampai jam Berapa ya? Jam 11 Belas Ya Jadi pagi langsung dilanjut Biarpun hujan Hehehe 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 Rencana saya kan dari pagi Mau langsung kesini Cuman Hujan Jadi Ya baru siang ini bisa kesini Hehehe 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 Karena sudah nggak hujan Jadi Air 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 Jadi alhamdulillah Ini sudah Apa ya? Sudah sedikit Mau hampir selesai ini Pak Ya Untuk selesai ini tinggal Berapa Apa namanya Kemasangan slope Habis itu Dibor-bor Langsung dipasang tapan Selesai seperti itu Hehehe Hehehe Teman pak Hehehe Mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan Hehehe Mengenai pembangunan Jembatan Musola ya Di wilayah Jogja ini Transmigrati UPT Sepungur Kalimantan Jadi kurang lebihnya Mohon dimaafkan Apabila ada kalah Salah kata juga Mohon dimaafkan Karena saya manusia biasa Banyak salah dan Mohon dimaafkan Saya akhiri Habis itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih